Seminar Nasional dan FGD kali ini menghadirkan narasumber dari instansi dan organisasi terkait, yakni Direkturat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Insinyur Laksmi Dewanti MA, yang membuahkan materinya secara online. Narasumber lainnya, Syekho Sultanah berasal dari Institut Hijau Indonesia, dan Nuraziza berasal dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau Walhi Sulsel. Halid Muhammad, Ketua Institut Hijau Indonesia yang juga menjadi pembicara kunci dalam kegiatan ini, menyampaikan data yang bersumber dari BMKG, yang memprediksi akan terjadi kerentanan ketahanan pangan pada pertengahan tahun 2050, akibat kenaikan suhu bumi yang menyebabkan krisis air. Ia menambahkan, menuju masa tersebut, terdapat dua hal yang harus dilakukan, yakni adaptasi dan mitigasi. Hari-hari ini kita melihat bahwa pemanasan global itu semakin nyata, bahkan tahun 2023 itu menurut BMKG sebagai tahun terpanas di dunia, dan kalau suhu terus meningkat, itu ancaman serius bagi kehidupan manusia di planet bumi, ancaman kelaparan, ancaman krisis air, bahkan ancaman perang, dan seterusnya banyak sekali potensi masalah, sehingga kami datang berdiskusi dengan anak muda, untuk memberitahu agar ada gerakan-gerakan dari anak muda, supaya perubahan iklim itu tidak makin memburuk. Langkah yang paling strategis yang bisa dilakukan itu adalah merubah gaya hidup ya, menjadi gaya hidup yang lebih ramah, mengurangi secara mendasar, menggunakan penggunaan energi fosil sebagai salah satu sumber penyebab gas rumah kaca, dan tentu kalau ada gaya hidup yang lebih ramah, gaya hidup yang hijau atau green lifestyle, maka kami yakin mitigasi perubahan iklim itu akan jalan dengan baik. Selain itu tentu perlu juga cara-cara untuk adaptasi, karena perubahan iklim itu sudah nyata dan perlu ada adaptasi agar tidak semakin memburuk kondisinya. Menariknya, seminar nasional ini juga dirangkaikan dengan fokus grup discussion, di mana peserta yang berasal dari dalam dan luar kampus Universitas Hasanuddin, dibagi ke dalam kelompok-kelompok dan mendiskusikan beberapa topik krusial yang telah dibahas sebelumnya. Kegiatan seminar pada hari ini, kenapa sih kegiatan krisis iklim itu atau bahasan soal krisis iklim itu penting? Karena krisis iklim itu memberikan dampak nyata untuk kita saat ini, seperti contohnya kekeringan yang ekstrim, kemarau atau kita kesulitan air dan juga bencana yang tidak terkendali hari ini atau bisa dibilang bencana ekologi yang terus-menerus terjadi. Nah, itu merupakan salah satu dampak dari krisis iklim yang sedang kita hadapi saat ini. Kemudian, kenapa sih anak muda penting untuk menyuarakan krisis iklimnya? Karena anak muda merupakan salah satu korban yang nantinya akan terdampak dari krisis iklim yang terus berlanjut ke depannya, yang diprediksi akan terjadi di tahun 2030 sampai dengan 2050. Nah, kemudian langkah apa sih yang bisa dilakukan oleh anak muda untuk menghambat atau mencari cara supaya krisis iklim ini tidak terus parah terjadinya? Nah, salah satunya adalah kita harus terus menanamkan pendidikan-pendidikan soal lingkungan dan melakukan praktek-praktek yang ramah terhadap lingkungan. Seperti contohnya pengelolaan sampah, yaitu menyuarakan supaya bagaimana negara bisa mengeluarkan kebijakan untuk membatasi produksi karbonnya. Itu semua bisa dilakukan oleh anak-anak muda. Karena anak-anak muda masih memiliki akses yang cukup jauh untuk sampai ke ranah tersebut. Mungkin itu yang saya sampaikan. Dampak ekstrim yang akan dirasakan bersama akibat krisis iklim ini menjadikan isu perubahan iklim patut diberikan perhatian yang besar oleh seluruh masyarakat termasuk kaum muda yang akan mendominasi populasi di fase bonus demografi Indonesia. Oleh karena itu, kaum muda diharapkan dapat menjalankan peran strategisnya dalam menanggapi isu krisis iklim ini. Oke, baik. Jadi kegiatan ini sebenarnya diinisiasi oleh Institut Hijri Indonesia bekerjasama dan berkolaborasi dengan SDG Center Universitas Hasanuddin dengan Sivitas UNAS juga pula. Kemudian digawangi oleh kata mahasiswa Muhammadiyah Fakultas Hukum UNAS. Jadi pada dasarnya direalisasikan adalah karena untuk menjawab tentang perubahan iklim. Dimana yang menjadi tonggak utama dari penggerak ini adalah pemuda. Karena kita menganggap isu tentang 2050 dimana isu pemuda yang hari ini menjadi masih pemuda, kemudian di 2050 menjadi populasi terbanyak di situ. Jadi ini persoalan siapa konsumsi atau siapa masyarakat yang paling dominan dan paling banyak pada saat itu. Maka ini adalah bentuk kegiatan-kegiatan yang secara preventif untuk menyadarkan mereka pemuda-pemuda ini bahwa krisis iklim ini sudah sangat berbahaya sekali, ini sudah sangat darurat sekali. Jadi urgensi daripada kegiatan yang dilaksanakan adalah untuk memberikan kesadaran dan untuk menginternalisasikan yang namanya lingkungan itu sendiri bahwa penting krisis iklim itu untuk ditanggulangi mulai dari sekarang melalui kekuatan-kekuatan dari pemuda itu sendiri. Karena tentu saja pemudalah yang punya kekuatan terbesar dari dalam hal itu untuk mengintervensi regulasi, kemudian untuk mengintervensi kegiatan-kegiatan aksi yang lebihnya ada di masyarakat itu pemuda punya kompetensi dan kekuatan untuk melakukan itu semua. Itu terima kasih. Kegiatan ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran kaum muda akan isu perubahan iklim serta ancaman-ancaman yang menyertainya. Diharapkan kegiatan ini dapat meningkatkan kontribusi kaum muda dalam mencegah terjadinya ancaman keakibat krisis iklim di masa yang akan datang.